Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Yuri Tureinov melawan Lobin Espokov pada tahun 1962 di Bulgaria. Yang dimulai dengan E4 dibalas C5 Sicilian Defense. Kuda F3, kuda C6, D4, pion kali D4, kuda makan, kuda F6, kuda C3, D6, gajah C4, E6, Rukade, gajah E7, gajah B3, Rukade, gajah E3, A6, F4, D5, E5, ancam kuda, kuda D7, menteri H5, benteng E8. Melihat langkah hitam ini, putih memberi sedikit kejutan untuk hitam dengan kuda kali D5, korbankan kudanya. Lalu putih kembali membuat kejutan yang lebih besar dengan menteri kali F7, skak. Yang jika disini raja menjauh ke harapan, maka kuda E6, ancam menteri dan dukung skakmat menteri DG7. Di posisi ini, hitam harus merelakan menterinya untuk bertahan. Jadi disini tentunya hitam raja makan menteri. Lalu gajah kali D5, skak. Kalau raja ke F8, tentu kuda E6, skak, seter. Ya walaupun sebenarnya ini lebih baik dari pilihan hitam di partai ini dengan raja menghindar ke G6. Lalu putih F5, skak, raja harus ke Harima. Gajah F3, skak, raja H4. G3, skak, raja H3. Gajah G2, skak, raja G4. Benteng F4, skak, sampai disini hitam menyerah. Karena kalau raja ke G5, benteng tinggal ke H4, buka skakmat. Atau misalnya, kalau raja ke Harima, benteng tetap ke H4, skak, gajah makan, putih, gajah F3. Juga skakmat. Sebuah permainan yang luar biasa dari Yori Tureinok. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silakan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih atas like dan komentar. Terima kasih.